Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Ayo kita berlatih 8.6 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Baik anak-anak, ibu mulai dari soal nomor 1 Sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang Yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm Puncak limas tepat berada di atas pusat alas Dan tingginya 42 cm Hitunglah volume limas Baik ibu bahas untuk soal nomor 1 Ini sudah ibu sekejakan untuk bangun limas segi 4 Alasnya berbentuk persegi panjang Dengan panjang 32 cm dan lebannya 18 cm Sedangkan tinggi dari limas ini adalah 42 cm Ini ibu beri nama limas T, A, B, C, D Selanjutnya kita diminta untuk mencari volume dari limas ini Lumus dari volume limas perlu anak-anak ingat-ingat Untuk bangun ruang yang ada titik puncaknya seperti ini Ini rumus untuk volumenya di depannya ada 1 per 3 Selanjutnya ini luas alas dikali tinggi Selanjutnya 1 per 3 Karena alasnya berbentuk persegi panjang anak-anak Berarti ini panjang dikali lebar Selanjutnya dikali dengan tinggi Sama dengan 1 per 3 Dikali 32 cm Dikali 18 cm Dikali tingginya 42 cm Ibu sederhanakan dulu anak-anak Dibagi 3, 1 Dibagi 3, 6 Ini tinggal mengalihkan 12, 1, 192 anak-anak Dikali 42 Dikali kan dulu 2 x 2, 4 2 x 9, 18, 1 2 x 1, 2 3 4 x 2, 8 4 x 9, 36 3 4 x 1, 4 ditambah 3 7 Ini kalau kita jemlahkan anak-anak 4 x 6 1 x 0 8 8.064 8.064 cm Soal nomor 2 anak-anak Suatu limas alasnya berbentuk persegi Dengan panjang sisi 6 cm Dan volume nya 60 cm Hitunglah tinggi limas tersebut Baik ibu bahas soal nomor 2 anak-anak Ini tadi ibu sudah sekesakan untuk bangun limasnya anak-anak Alasnya berbentuk persegi Dengan panjang sisi 6 cm Berarti disini AB ini sisi AB 6 cm Panjang sisi BC juga 6 cm Diketahui volume dari limas ini tadi Volumenya adalah 60 cm kubik Kita diminta untuk mencari tinggi limas Baik kita masukkan ke dalam rumus volume anak-anak 1 x 3 Dikali luas alas Dikali tinggi Ini sama dengan volume dari limas Seperti karena ini berbentuk persegi anak-anak Berarti sisi dikali sisi dari persegi Dikali dengan tinggi limas Sama dengan volume Ini 1 x 3 Dikali 6 cm Dikali 6 cm Dikali tinggi Sama dengan 60 cm kubik Kita serahanakan dulu anak-anak Ini dibagi 3 1 Dibagi 3 2 Selanjutnya 2 x 6 12 12 T sama dengan 60 T sama dengan 60 per 12 Ini T sama dengan 5 cm Jadi tinggi limas adalah 5 cm Soal nomor 3 Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi Mempunyai luas alas 81 cm Ini ibu perbaiki menjadi 81 cm persegi anak-anak Karena ini merupakan luas Dan volume limas 162 cm kubik Tentukan luas seluruh sisi tegak limas tersebut Baik ibu bahas soal nomor 3 Ini ibu sudah sekisakan untuk bangun limasnya Ini ibu namakan bangun limas T A, B, C, D Diketahui tadi luas alasnya Ini berbentuk persegi anak-anak Berbentuk persegi Dengan luas alas 81 cm persegi Dan volume dari limas ini adalah 162 cm kubik Kita diminta untuk mencari luas dari sisi tegaknya ini keseluruhan Ada 4 segitiga anak-anak Kita nanti diminta untuk mencari luas keseluruhan sisi tegak ini Baik ini ibu mulai membahas soal nomor 3 ini Dari kita mencari tinggi dari limas ini terlebih dahulu Atau panjang sisi ini dulu anak-anak Panjang sisi AB dan BC ini dulu Karena luas alasnya ini berbentuk persegi Maka untuk mencari sisinya Ini sama dengan sisi kuadrat Sama dengan luas alas Panjang sisi sama dengan akar dari 81 cm persegi Akar kuadrat dari 81 cm persegi Sama dengan 9 cm Jadi panjang AB disini 9 cm Panjang BC juga 9 cm Selanjutnya ini kita cari terlebih dahulu Tinggi dari prisma ini anak-anak Kita masukkan ke dalam rumus volume ini anak-anak Rumus volume adalah 1 per 3 Dikali luas alas Dikali tinggi sama dengan volume Lanjutnya 1 per 3 Luas alasnya sudah diketahui 81 dikali tingginya adalah T Dan volumenya 162 cm kubit anak-anak Kita sederhanakan dulu Dibagi 3 1 Dibagi 3 27 Ini T sama dengan 162 Dibagi 27 Ini sama dengan Sama dengan 6 cm Untuk tinggi 5 sudah diketahui anak-anak tadi Tinggi 5 sini T O ini 6 cm Ibu pindahkan ke sini Tingginya 6 cm Dan untuk panjang O M nya adalah Setengah AB anak-anak Setengah panjang AB Sama dengan setengah kali 9 cm Sama dengan 4,5 cm Ibu letakkan disini 4,5 cm nya Selanjutnya ini kita cari panjang T M anak-anak Untuk mencari panjang T M kita bisa menggunakan triple Pitagoras 3,4,5 3 dikali 1,5 4,5 4 dikali 1,5 6 Dan 5 dikali 1,5 7,5 Tetapi ibu ini juga yang kedua gunakan cara anak-anak T M sama dengan akar dari O M kuadrat O M kuadrat ditambah O T kuadrat Sama dengan akar dari 4,5 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat Sama dengan akar dari 20,25 Caranya ini 5 Langsung kita tulis 25 Selanjutnya 4 dikali Bilangan setelah 4 yaitu 5 4 kali 5 20 Ditambah 6 kuadrat 36 Sama dengan akar dari 56,25 Kita akarkan dulu anak-anak Ini 7 dikali 7 Ini ibu titik 2 angka dari kanan 7 dikali 7 49 Selanjutnya kita kurangkan 6 dikurang 9 Ini 7 Selanjutnya ada koma Ibu turunkan 2 angka langsung Selanjutnya ini ibu tambahkan 7 tambah 7 14 14 titik-titik dikali titik-titik Sama dengan Tepat 725 Kalau angka satuannya 5 Berarti disini 5 kali 5 anak-anak 5 Ini 2,5 7 Tepat 725 anak-anak Titik 0 Berarti ini Sama dengan 7,5 7,5 Ini sudah diketahui Anak-anak 7,5 cm Selanjutnya kita cari Luas sisi tegak Ini 4 kali luas segitiga Anak-anak Ini Luas sisi tegak Sama dengan 4 kali alas Dikali tinggi Dibagi 2 Sama dengan 4 kali Alasnya 9 cm Anak-anak Tingginya tadi adalah 7,5 7,5 cm Dibagi 2 Ini Sama dengan Sudah makan dulu Dibagi 2 1 Dibagi 2 2 2 dikali 7,5 15 15 Dikali 9 135 cm Persegi Berarti luas sisi tegak adalah 135 cm Persegi Soal nomor 4 Anak-anak Volume limas P, A, B, C, D Dibawah ini 48.000 m3 Jika alas limas tersebut Berbentuk persegi Dengan panjang sisi 60 m Maka berapakah Panjang garis P, E Ini ada Limas P, A, B, C, D Anak-anak Kita diminta mencari Panjang garis P, E Bahas soal nomor 4 Anak-anak Ini sudah ibu pindahkan Untuk gambar limas G4-nya Ini panjang sisinya 60 m Ini Volume dari limas Adalah 48.000 m3 Anak-anak Kita diminta Untuk mencari Panjang P, E Baik Kita cari terlebih dahulu Tinggi dari Limas ini Anak-anak Tinggi limas Kita masukkan Kedalam Rumus Volume 1 Per 3 Dikali Luas alas Dikali tinggi Sama dengan Volume 1 per 3 Dikali Luas alasnya Berbentuk persegi Anak-anak Langsung ibu tuliskan 60 dikali 60 dikali tinggi Sama dengan 48.000 Ini ibu Ibu sederhanakan dulu Dibagi Tiga Satu Dibagi Tiga Dua puluh Tinggal Seribu Dua ratus T Sama dengan 48.000 T Sama dengan 48 T Ibu Dibagi Seribu Dua ratus Ibu sederhanakan dulu Anak-anak T Sama dengan 1 2 1 2 48 Dibagi 12 Itu 4 Tidak 40 Tadi Satuannya adalah Meter 40 meter Anak-anak Tingginya Ini D 40 Selanjutnya Ibu pindahkan Karena untuk mencari Panjang PE Anak-anak Ini Ibu pindahkan Segitiganya Panjang OE Setengah Abit Berarti Setengah Dari 60 Di sini Berarti 30 Di sini 40 Kalau Kita Mau mencari Panjang PE Anak-anak Kita bisa Menggunakan Triple Pitagoras 3 45 3 X 10 30 4 X 10 40 Dan 5 X 10 50 50 Meter Atau Kalau kita Hitung Panjang PE Sama dengan Akar dari 30 Kuadrat Ditambah 40 Kuadrat Sama dengan Akar dari 900 Ditambah 1600 Sama dengan Akar dari 2500 Sama dengan 50 Jadi Panjang PE 50 Soal Nomor 5 Gambar berikut Menunjukkan Piramida Berbentuk Limas Dengan Alas Berbentuk Persegi Yang panjang Sisi-sisinya 230 Meter Dan Tingginya 146 Meter Hitunglah Volume Piramida Tersebut Di sini Piramida Alasnya Berbentuk Persegi Panjang Sisinya 230 Meter Dan 230 Meter Dan Tinggi Piramida 140 Meter Kita diminta Mencari Volumenya Dikali 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 Tingginya 146 Perlu Anak-anak Ketahui Kalau jumlah Angkanya Ini 2 Ditambah 3 Tambah 0 Itu 5 Tidak Bisa Dibagi 3 Maka Bilangan Ini Tidak Bisa Dibagi 3 Jadi 166 46 Tidak Habis Bagi 3 Maka Harus Kita Hitung Dan Ibu Sudah Menghitung Anak Ini Nanti Anak-anak Kembali Menghitung Silahkan Dihitung Kembali Itu Hasilnya Adalah 2 574 466 67 67 Meter Kubik Soal Nomor 6 Alas Sebuah Limas Berbentuk Belah Ketupat Dengan Panjang Diagonal Diagonal 10 15 Tinggi Limas 18 Jika Diagonal Diagonal Alas Maupun Tingginya Diperbesar 3 Kali Maka Tentukan Perbandingan Volume Limas Sebelum Dan Sesuatu Sudah Diperbesar Baik Ibu bahas Soal Nomor 6 Ini Sudah Ibu Sukit Sakan Untuk Bangun Limas Ini Alasnya Berbentuk Belah Ketupat Dengan Panjang Pasisinya Sama Panjang Dan Diketahui D1 Adalah 15 CM Dan D2 10 CM Sedangkan Tinggi Dari Limas 18 CM Tadi Diketahui Dalam Soal Bahwa Untuk Diakunan 1 Ini Diperbesar 3 Kali D2 Diperbesar 3 Kali Dan Tingginya Juga Diperbesar 3 Kali Jadi Ibu Nyatakan Dalam D1 A D2 A D1 A 15 CM D2 A 10 CM Tinggi A 18 CM Selanjutnya D1 B 3 Kali 15 CM D2 B 3 Kali 10 CM Tinggi B 3 Kali 18 CM Kita bandingkan Selanjutnya Kita bandingkan Volume Limas A Dibanding Dengan Volume Limas B Ini 1 Per 3 Luas Alas A Dikali Tinggi A Dibanding Dengan 1 Per 3 Luas Alas B Dikali Tinggi B Ini Selanjutnya Kita masukkan 13 Langsung Saja Ini Rumus Dari Untuk Belah Ketupat Adalah D1 Dikali D2 Dibagi 2 Dikali TA Dibanding Dengan 1 Per 3 Dikali D1 Dikali D2 Per 2 Ini Untuk A Ini Untuk B Anak-anak Berbeda Dikali TB Ini Selanjutnya 1 Per 3 Dikali D1 15 Dikali 10 Per 2 Dikali TA Sama Dengan 18 Dibanding 1 Per 3 Dikali D1 3 Kali 15 Dikali Lagi D2 3 Kali 10 Per 2 Dikali 3 Kali 18 Kita Sederhanakan Dulu Di sini Sama-sama Dibagi 2 Sama-sama Dikali 1 Per 3 Kita Coret Coret Dikali 15 Dengan 15 Kita Coret Coret 10 Dengan 10 Kita Coret Coret 18 Dengan 18 Kita Coret Coret Bisa Tinggal Ini 1 Dikali 1 Dikali Dibanding 3 Dikali 3 9 Dikali 3 27 Jadi Perbandingan PA Dibanding PB Atau Volume Sebelum Dibanding Volume Sesudah Adalah 1 Dibanding 27 Soal Nomor 7 Perhatikan Limas T A B C D Alasnya Berbentuk Persegi Keliling Alas Limas 72 cm Dan Panjang TP 15 cm Ini Ada Limas T A B C D Anak Anak Di mana Keliling Limas Ini Alasnya Berbentuk Persegi Keliling 72 cm Panjang TP Ini 15 cm Dan Kita Diminta Untuk Mencari Volume Limas Volume Limas Tersebut Adalah Disini Ada Pilihan Jawaban A B C D Baik Ibu Bahas Soal Nomor 7 Anak Ini Tadi Sudah Ibu Pindahkan Untuk Bangun Limas T AB CD Diketahui Keliling Dari Alas Ini Alas Berbentuk Persegi 72 cm Selanjutnya Panjang TP Adalah 15 cm Kita Diminta Untuk Mencari Volume Limas Langkah Pertama Kita Cari Sisi Alas Panjang AB Untuk Sisi Alas Karena Kelilingnya 72 cm Dan Berbentuk Persegi Maka Sisi 4 Dikali Sisi Sama Dengan Keliling Alas Sisi Sama Dengan Keliling Dibagi 4 Sama Dengan 72 cm Dibagi 4 Ini Sama Dengan 18 cm 18 cm Di sini 18 cm Berarti Panjang BC Juga 18 cm Langkah Selanjutnya Kita Cari Terlebih Dahulu Untuk Tinggi Dari 5 cm Ini Ibu Keluarkan Di sini Segitiga TOP Ini Kita Cari Tinggi Dari 5 cm Panjang OP Setengah Dari AP Berarti 9 cm Untuk Mencari TO Kita Bisa Gunakan Triple Pitagoras 3 4 5 3 3 3 9 5 3 15 4 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Selanjutnya Kita Cari Volume 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 Dari Rimasi Ini 1 1 Per 3 Kali Luas Alas Dikali Tinggi Sama Dengan 1 Per 3 Dikali 18 Dikali 18 Dikali Tinggi Dari Limas Ini Adalah 12 Sama Dengan Ibu Sudah Hanakan Dulu Dibagi 3 1 Dibagi 3 4 Tinggal 18 18 18 Dikali 18 Dikali 18 Dikali 18 4 6 14 8 1 Ditambah 4 2 3 3 324 Dikali Lagi Dengan 4 324 Dikali 4 16 1 9 12 1296 1296 cm3 Pilihan Jawaban Yang Tepat Tadi Adalah Pilihan Jawaban D Soal Nomor 8 Volume Sebuah Limas Adalah 640 M3 Dan Tingginya 13 M3 Berapakah Luas Alas Baik Anak Karena Ini Tidak Diketahui Alas Limas Berbentuk Bangun Datar Apa Maka Tidak Ibu Gambarkan Ini Langsung Kita Cari P 640 M3 T 13 M3 Kita Cari Luas Alas Dengan Masukkan Dalam Rumus 1 3 Dikali Luas Alas Dikali Tinggi Sama Dengan Volume 1 3 Dikali Luas Alas Dikali 13 Sama Dengan 640 Selanjutnya Alasnya Sama Dengan 640 Dikali 3 Dibagi 13 Ini Nanti Silahkan Anak-anak Menghidup Lagi Jadi Luas Luas Alasnya Sama Dengan 147 69 cm Maaf Meter Persegi Anak-anak Satu Hanya Meter Meter Persegi 5 6 7 3 10